selamat pagi siang sore atau malam oke buat pecinta audio seluruh indonesia kembali lagi di csn1 entertain ini saya mau membuat ini ya block panel itu tadi untuk alat lubangi ya untuk mesin yang barusan saya kasih lihat tadi nah di belakang ampere itu ada indikatornya ini ada plus yang atas ini yang bawah ini adalah minusnya jadi jangan sampai terbalik ya kalau memasang biar pembacaannya bisa lebih akurat kalau sesuai dengan petunjuknya nah di ampere ini kan ada tulisannya ya ini mereknya KDE ini 100 per 5 ampere jadi teman-teman kalau mau beli current transformator atau trafocity nya juga harus sesuai dengan ini ya jadi 100 per 5 ampere kalau tidak sama nanti tidak bisa membaca untuk beban yang teman-teman mau lihat untuk berapa ampere nya ya jadi harus tahu ini menggunakan alat manual ini potongnya juga pakai gergaji EGREG ini dengan tangan ya ini teman-teman kalau membuat panel tidak punya alat jadi bisa menggunakan alat seadanya ini 100 per 5 ampere KDE panel meter ini ampere nya ada 3 volt 1 sama hasil 1 ini melihat frekuensi untuk voltasenya untuk melihat tegangan yang masuk ya semuanya dari KDE ini loh yang namanya current transformator current transformer ini 200 per 5 kalau yang ini kalau yang ini kan 100 jadi kita beli harus sesuai dengan ini itu tadi cuma kardus ya isinya tidak ada jadi cuma buat contoh saja oke teman-teman sekarang ke ilustrasinya gambar ya jadi mau saya jelaskan oke lanjut oke sekarang saya kasih buat gambarannya ya kalau untuk ampere yang direct ya yang tanpa current transformator atau tanpa CT biasanya dia langsung misalkan ini ampere ya ini ampere ada yang simbol plus sama minus ini misalkan ada beban 220 volt ini masuk ke plus langsung atau menu juga ampere langsung ya terus ini untuk minnya ini masuk ke load atau beban ini masuk ke load atau beban kemudian disini menuju ke minus minus dari harusnya untuk yang kesempatan kali ini saya gak akan menjelaskan tentang direct karena direct ini biasanya dia dipakai untuk voltase yang ringan atau untuk beban-beban yang kecil ya jadi yang dibawah 10 ampere atau dibawah 20 ampere jadi dia untuk load atau beban yang ringan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemasangan untuk yang pakai CT ya atau current transformator oke sekarang kita balik aja ya kita tinggalkan dulu yang direct sekarang kita bahas tentang yang pakai CT nah untuk CT ini teman-teman juga harus sama ya dengan ampere yang digunakan seperti penjelasan saya yang pada gambar pertama tadi ya jadi ampere itu ada tulisannya 100 per 5 ampere ada juga yang 200 per 5 ampere kalau di ampere itu tulisannya 100 per 5 ampere teman-teman juga harus menggunakan current transformator yang sesuai dengan ampere nya teman-teman ya di video ini saya akan menjelaskan tentang 100 per 5 ampere karena saya membuatnya kan dari panel tadi itu kan yang ampere 100 per 5 ampere ya untuk pemasangannya ini misalkan dari misalkan dari PLN ya PLN atau genset atau biasanya kalau sound system pakai diesel ya untuk sound system yang kelas menengah kebawah biasanya untuk acara kecil-kecilan pakai diesel atau apapun ya itu yang penting ini untuk source-nya nah kemudian dari PLN ini menuju ke current transformer jadi disini kan biasanya ada kotaknya itu ya ini ada tulisannya sebelah sana biasanya ada S1 S2 disini ada yang P1 sebelah sana ini P2 kemudian disini menuju ke ampere nya ini ampere ya teman-teman ini untuk listasia saja kalau di belakang sana biasanya tempatnya disebelah sini gitu ya kotaknya disini sama disini gitu saya untuk perbandingannya ini saya menggunakan contoh yang seperti ini ada ya ini yang plus ini yang minus nah untuk S1 ini ini menuju ke plus bagian di ampere S2 ini menuju ke bagian minusnya terus dari PLN ini ini masuknya langsung kesini ya langsung kesini terus menuju ke load atau bebannya yang teman-teman mau tes atau mau ukur beberapa menjadi berapa ampere gitu ya teman-teman mau ambil dari bebannya teman-teman baik dari power amplifier air atau ke alat elektronik yang lainnya ya jadi disini dari PLN menuju ke sini dari P1 ya jadi untuk P1 sama P2 ini jangan sampai terbalik karena kalau terbalik dia membacanya jadi ini ya jadi terbalik juga jadi yang benar adalah yang dari PLN atau dari genset ini langsung masuk dari P1 masuk menuju ke P2 P2 ini nanti langsung masuknya ke load atau ke beban atau ke power teman-teman bagi power lampu pokoknya sesuai dengan alat elektronik yang mau teman-teman lihat ya berapa ampere gitu yang mau diukur oke dari sini udah paham ya kalau teman-teman masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar ya jangan lupa untuk like dan share ke media sosial sebanyak-banyaknya kita berbagi ilmu kita saling tukar pengalaman ya jadi kita sama-sama belajar untuk berikutnya biasanya juga ada yang menggunakan ampere ini menggunakan switch maksud saya menggunakan switch adalah jadi misalkan seperti ini ini ampere ini plus dan minus sini ada 3 percuran karena ini ada di kapas ini untuk yang menuju ke load atau beban yang mau teman-teman ukur plus ini nanti masuk ke kotak switch disini biasanya kalau di kapas ya ada R, S, T seperti itu teman-teman ya ada juga ground dan ini untuk drone transformator atau trafose T yang R ini yang S, ini yang T jadi dari sini masuk ke sini ya masuk ke ground nah dari ini yang S1 masuk ke sini S1 masuk ke sini S1 masuk ke T jadi ini untuk R plus R, S, T maksud saya R, S, T ya jadi ini untuk R yang plus S yang plus S dan ini yang T menuju ke T nah untuk yang S2 ini karena ini adalah yang min ya ini ada juga yang seperti ini dan dijadikan satu terus menuju sama groundnya ini biasanya disini ada groundingnya biar aman jadi ketika mau melihat untuk pas satu misalkan R, S, T ini kita buat contoh seperti ini ya ini pas satu ini pas dua ini pas tiga atau dengan simbol R ini S ini T jadi ketika switch ini atau saklar ini kita taruh di R nah yang terbaca di ampere sini atau pandem yang bergerak di sini adalah dari pergerakan yang pas satu kemudian kita switch lagi kita menggunakan yang S berarti yang dibaca adalah beban yang menuju ke ini ya trafosite yang S atau pas dua seperti itu nah kita rubah lagi di saklar nya di T berarti yang terbaca adalah yang di pas tiga ada juga yang menggunakan seperti itu kalau di panel saya yang ini ya yang saya jelaskan ini di depan tadi itu panelnya menggunakan ampere nya tiga jadi tanpa switch ampere nya tiga current transformator atau trafosite nya juga tiga jadi kalau disana ini untuk panel yang saya gunakan jadi untuk pemakaiannya seperti ini ini dari PLN atau genset atau diesel trafosite nya tiga trafosite nya tiga S1, S2, S1, S2, S1, S2 ini P1, P1, P1 yang sebelah sana P2 ya yang menuju ke load atau beban P2 menuju ke load atau beban disini ampere nya P1, Ampere 2, Ampere 3 saya buat contohkan seperti itu ini plus, Min plus, Min plus, Min S1 ini adalah simbol untuk plus jadi ampere 1 menuju sini ini untuk yang kedua ini yang ketiga ini dari PLN ya ini dari PLN ya ini dari PLN menuju ke sini terus sampai sana ini yang ke P2 nih ya P2 ini menuju ke load atau beban kalau di panel tadi itu menuju ke stop kontak ya jadi dari stop kontak nanti ini dibagi dengan berbagai macam alat elektronik ya baik untuk aksesoris ataukah untuk lampu atau untuk power amplifier kalau design system seperti itu nah ini juga sama dari PLN menuju ke ini ya jadi untuk P1 sama P2 jangan sampai terbalik ya jadi P1 ini adalah simbol untuk source ya source atau sumber tegangan awal atau dari PLN jenset ataupun diesel ini menuju ke P2 P2 ini adalah load atau beban disini untuk lebih amannya dari sini ya dari sini ini langsung menuju ke NCP jadi dari PLN menuju ke trafocete ini dimulai dari P1 karena P1 adalah simbol untuk sumbernya tegangan awal ini menuju ke P2 karena P2 ini menuju ke load sebelum ke load ini kita sebelum ke beban ya ini kita pakai NCP atau saklar pengaman kemudian ini terus ke stop kontak yang biasanya buat colokan itu ya ada yang isi 1,2,3,4,6 ini terus teman-teman mau pakai yang seperti apa oke teman-teman itu dulu ya yang dapat saya sampaikan ada kurang lebihnya saya minta maaf karena masih belajar juga jadi buat teman-teman yang masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya untuk notifikasi video update dari CSN 1N3N oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya